Argentina datang melawan Timnas Indonesia dengan membawa skot terbaiknya, termasuk Lionel Messi. Ketua Umum PSSI Eric Thohir memberikan komentar terkait peluang Timnas Argentina membawa Lionel Messi ke Indonesia. PSSI baru saja memastikan bila Timnas Indonesia bakal menghadapi Argentina dalam FIFA Matchday bulan Juni. Duel kedua tim dijadwalkan terlaksana pada tanggal 19 Juni mendatang. Terkait venue, Timnas Indonesia berencana menjamu Argentina di Stadion Utama Gelora Bengkarno, Jakarta. Selain Argentina, Timnas Indonesia juga akan melawan Palestina pada FIFA Matchday bulan Juni 2023. Eric Thohir sendiri menyebut, bila keberhasilan mendatangkan Argentina merupakan sebuah gebrakan dari PSSI. Seperti yang diketahui, cukup sulit bagi sebuah negara bisa mengundang Argentina guna melakoni laga persahabatan. Terlebih, Argentina baru saja meraih juara Piala Dunia 2022. Selain itu, banyak pemain bintang yang mengisi skuad Timnas Argentina. Kita untuk FIFA Matchday Juni ini, kita membuat gebrakan. Satu lawan Palestina yang berada di peringkat 94, Argentina juga ingin ke Indonesia untuk bantu sepak bola Indonesia. Saya bisa jawab hari ini setelah ada persetujuan dari FIFA, AFC, dan perwakilan dari Argentina. Terkait pemain bintang, tentu nama Lionel Messi yang paling ditunggu ke hadirannya. Lalu apakah pemain Paris Saint-Germain itu bakal ikut ke Indonesia? Dalam hal ini, Eric Tahir menyerahkan keputusan tersebut kepada Timnas Argentina. Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut yakin bila Timnas Argentina bakal membawa skuad terbaiknya. Tentu, kalau bicara kehadiran bintang-bintang Argentina, saya percayakan kepada Argentina itu sendiri. Karena saya yakin, Argentina datang ke Indonesia untuk memang benar-benar membawa tim terbaiknya. Tentunya, sementara itu, Timnas Argentina juga memiliki dua jadwal di FIFA Match Day Juni. Tim berjuluk The Albe Kelset itu mampir ke Beijing untuk melawan Australia pada tanggal 15 Juni 2023. Tim berjuluk The Albe Kelset Timnas Argentina, Evergenner dan Rafael Struk sudah menuju ke tanah air. Mantan Exo PSSI yakni Hassani Abdul Ghani kembali membeberkan perkembangan proses naturalisasi Evergenner dan Rafael. Sebelumnya, Hassani mengaku bahwa dirinya mendapat banyak pertanyaan dari warganet soal nasib kedua pemain tersebut. Hassani memohon kepada para penggemar untuk selalu bersabar dalam mengikuti perkembangan proses naturalisasi ini. Ia juga berharap semua proses naturalisasi Ever dan Rafael berjalan lancar. Yang bertanya soal Evergenner dan Rafael Struk, mohon bersabar ya. Tulis Hassani Abdul Ghani dalam pelaman Instagram pribadinya. Kini, prihasel Aceh tersebut kembali menyapa para penggemar Timnas dengan kabar gembira. Dalam menggahan terbarunya, terpampang wajah dari Evergenner dan Rafael. Hassani juga mengindikasikan bahwa kedua pemain tersebut tengah menuju Indonesia. OTW, Safe Flight Guys, tulis Hassani pada Sabtu 20 Mei 2023. Kemungkinan besar kedua pemain itu akan mengambil sumpah sebagai WNI dalam waktu dekat. Pasalnya, berkas permohonan mereka terakhir kali sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Setelah itu, mereka akan mendapat KTP yang menandakan bahwa sudah menjadi WNI. Namun, proses naturalisasi mereka tak sampai di situ saja. Keduanya juga masih akan melakukan pembuatan paspor Indonesia dan juga mengajukan keperpindahan federasi. Seperti diketahui, saat ini Evergenner dan Rafael masih terdaftar di Federasi Sepak Bola Belanda. Nantinya, mereka akan berganti federasi menjadi persatuan sepak bola seluruh Indonesia. Di lain sisi, ada satu pemain yang gagal dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Pemain tersebut adalah Justin Rappern yang saat ini membela tim asal Inggris, yakni Wolverton Wonder Seat. Justin sejatinya masih ingin membela timnas Indonesia di masa depan. Meskipun beberapa waktu lalu, ia terlibat di sesi latihan timnas U20 Belanda. Namun, semenjak saat itu hubungan antara agennya dan PSSI sepertinya tidak baik-baik saja. Walhasil PSSI pada akhirnya membuat keputusan yang mengejutkan publik sepak bola tanah air. Mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Hal itu dikarenakan pihak Justin Rappern mengintas sejumlah uang agar mau dinaturalisasi. Dana tersebutlah yang tak bisa disediakan oleh PSSI dan negosiasi berakhir.